Kalau kita cari tahu waktu di internet kapan waktu terbaik buat keluarga ya Menurutku pagi, siang, malam sih oke apalagi pagi ya Itu paling oke, kalau yang nggak baik itu Assalamualaikum, hari ini hari Selasa Sekarang pukul 5 lebih, 7 pagi Sudah di KM hampir 5 kilo Masih gelap ya, masih nggak kelihatan mukanya Hari ini saya lagi mau ngikutin peletonnya si kelas subuh Makin ke sini tuh jam-jam goes tuh makin bervariasi cuy Karena ya makin ke sini semua pegoes pada punya kegiatan masing-masing Apalagi pagi ya Pagi itu kan kalau bapak-bapak itu kan teribet ya Ya berbagai macam kegiatannya lah Oke ini saya mau tikum dulu Di perempatan gembongan Nah ini tikumnya di sini nih, tikumnya di perempatan gembongan Perempatan gembongan tuh sana Ada dofwayo, alaikum salam Peserta kosong kelas subuh Modenya kayak orang-orang mother city Kayak orang-orang ibu kota goesnya Jadi dari jam Tikumnya 5 pagi ya Ini sudah 5.13 Terus ini ke titik finish tuh mungkin sekitar hampir 20 kiloan lah Terus langsung pulang, langsung putbal Jadi biasanya kalau dengan rute ini tuh saya goesnya 1 jam setengah Lumayan menghimpat banget Ini start pukul tadi pukul 5.16 Bismillahirrahmanirrahim Wah jalan berhubung Memang jam goes itu kan macem-macem ya Nah kalau di Solo itu setauku ya Setauku yang peleton reguleran gitu Yang jam 5 pagi itu ada 2 Yang pertama tuh ini punya kelas subuh Terus yang kedua Itu punya feedback management Ini kan isinya katalit-katalit ya Ya karena jam tujuan mereka sudah pada sekolah Jadi ya mereka goesnya tuh jam 5 sampai sama ya Mungkin setelah jam 6 lebih dikit lah Oh ini ada serta lagi Nah ambah Di mana tadi? Di Tugukato Suro Wow nge-nge Luar biasa Wah ini peletonnya ternyata Speednya luar biasa Eh ditarik Mumpung awal-awal Kayak goeser mother city Ayo gas terus Ntar Bisa goes dulu Ceritanya nanti lagi Ini setelah Lampung merah pengging Selatunya ganti Satu baris Jadi tadi jalannya 34-35 Terus Nge-PT Kayawang kepedesan Ya Rontonnya cuma tersisa berdikit Tersisa berdikit Sampai saat tutup di 9 Sudah finish Aku langsung ya teman-teman ya Sampai ketemu di Gewes selanjutnya ya teman-teman Ini saya mau pulang dulu Sambil recovery Insya Allah Ini pukul 5.48 Biasanya kalau Pagi masih longgar gitu Recovery disitu dulu Di Povencin Mojosong Recovery bentar Terus ngobrol-ngobrol Saling membully Siapa tadi yang kewer Biasanya sih gitu Tapi ya karena ini Ada acara pagi Ayo dok Ya udah habis Plotonnya udah habis Jadi memang gitu ya Ploton kelas subuh Artinya dia itu berangkat Setelah subuh banget Setelah subuh banget loh ya Si ini aku mau tur Nanti cerita-cerita lagi yuk Oke sekarang KL40 Terus pukul 6.23 Kalorinya ada 700 sih Ya lumayan lah ya Bakar-bakar kalori Jadi Karena semakin kesini Waktu Gewesnya tuh semakin terbatas Artinya ya harus pinter-pinter Ngatur waktu lah Biar semuanya itu seimbang Balance Jadi Jangan sampai Gewes ganggu Kerjaan Gewes ganggu Waktu buat keluarga Jangan sampai lah Kan kita tujuannya buat Olahraga kan ya Olahraga Kemudian buat Kesehatan Kesehatan juga Yang nikmatin Bukan Cuman Kita doang Tapi juga orang-orang yang di Sekitar kita Nah kalau ngomongin Gewes yang ini tadi ya Saya tuh berangkat Jam 5 kurang Kemudian Ini mau jam Setengah 7 lah Jadi durasi Gewesnya tuh Satu setengah jam Karena saya harus Ngantar sekolah itu Sekitar ya Setengah 7 pagi Gitu Nah Tadi dapat jarak Sekitar 40 kilo Kurang lebih ya 40 kilo Kemudian kalorinya Kita bakar 700 Itu menurutku Sangat-sangat cukup Buat harian Sangat-sangat cukup ya Yang penting Ya Dua hari sekali Kita bakar-bakar kalori lah Terus Suasananya Masih seger Meskipun pas berangkat Belum dapat Matahari Tapi pas Sampai di tempat finish Sudah terpapar Sinar matahari Sampai perjalanan Pulau Nah Kelebihannya lagi Jalannya tuh Belum Rame Jalannya belum rame Jadi masih aman lah Buat Buat kita bersepeda Masih enak lah Nah Kalau dibandingkan Dengan goes yang agak siang Jadi Saya itu kan kemarin-kemarin Sering kali goes Setelah ngantar sekolah Startnya tuh Pukul jam 7 Kalau jam 7 tuh Memang traffic Lalu lintasnya tuh Padat Kemudian Motor-motor gitu Kayak Kesannya terburu-buru Gitu ya Ya mungkin karena mereka Ada kepentingan juga Mau Terburu keberangkat sekolah Atau mungkin Keburu keberangkat kerja Dan lain sebagainya lah Tapi ya Sangat beda Jadi berangkat jam 5 Dan jam 7 tuh Vibsnya beda banget Nah kalau yang jam 7 tuh Langsung terkena Sinar matahari Jadi Kebadan Enak gitu ya Dari berangkat sampai pulang Badannya langsung panas Gitu lah Oke segitu ya Kalau kita cari tahu Waktu di internet Kapan Waktu terbaik Buat olahraga ya Menurutku Pagi siang malam sih Oke Apalagi pagi ya Itu paling oke Kalau yang gak baik itu Yang gak olahraga Sampai disini dulu Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax